Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tipun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Dok, apa benar makan pisang banyak bisa jadi sembelit? Ingat konsep cara makan Rasulullah gimana? Satu, makan tujuannya adalah hanya untuk mencari rindu Allah. Yang kedua, halalan tayyiban. Ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Pilihlah makanan yang halal, pilihlah makanan yang baik. Yang ketiga apa? Wakulu, wasyrobu, walatus, serifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Jadi makan pisang pun jangan kebanyakan. Pertama tekor di kantong dan juga berdampak buruk kalau berlebihan. Dampak buruknya bisa macam-macam. Kalau kita menyebutnya dalam istilah medis, misalnya terjadi hipervitaminosis. Jadi kelebihan vitamin. Vitamin A berlebihan akan berdampak kuning-kuning di kulitnya, walaupun itu tidak masalah. Vitamin C berlebihan akan berdampak menyebabkan kondisi asam di dalam urin kita. Sehingga bisa berdampak menyebabkan timbunnya batu. Jadi kelebihan vitamin pun juga tidak boleh. Kekurangan pun juga jangan. Jadi yang cukup. Karena Islam mengajarkan konsep seimbang. Tidak berlebihan dan juga tidak berdampak. Tidak berlebihan dan juga tidak berdampak. Terima kasih. Terima kasih.